Ini kan berolah sito-sesasi, kan itu ya? Kakek berusia 98 tahun tetap semangat bekerja meski hidup sebatang kara. Mbah Wariono namanya, hidup sebatang kara di usia yang menginjak 98 tahun tak membuatnya menyerah dengan keadaan. Meski hidup dengan segala keterbatasan di rumah petak berukuran 5x6 meter, Mbah Wariono tetap gigih mencari nafkah tanpa berpikir untuk meminta-minta. Sehari-hari Mbah Wariono bekerja membuat komponen kenalpot dari ban-ban bekas. Semua pekerjaan ia kerjakan sendiri, mulai dari menggeluti dan memotong ban, menggergaji hingga membengkokan besi. Setiap hari Mbah Wariono bisa menghasilkan 100-200 komponen kenalpot. Dari setiap komponen kenalpot yang dihasilkan dihargai Rp 2.000. Bukan hal yang mudah untuk memproduksi komponen kenalpot tersebut hingga laku terjual di bengkel-bengkel langgananya. Bahkan kesendirian hidup sebatang kara tak dirasa karena siang dan malam ia harus bergelut dengan ban-ban dan besi bekas untuk memproduksi gantungan kenalpot yang harganya tak seberapa. Tak sampai di situ Mbah Wariono harus mengayu sepeda untuk menjual hasil produksinya di bengkel-bengkel yang jaraknya puluhan kilometer. Terlebih, medan jalan yang dilewati dengan mengayu sepeda cukup ekstrim, berliku dan menanjak curam. Aku mau jadi diwadai, dikabagur, kirim paling cedak banjir kanal, paling ada laksana. Serondol, banyuman, keungaran laksana, laksana di pasar Mbah Baden. kuih numpah sepeda wenggau barang rong atus neng tekan kono dibayar sing satus rong atus ewu anak neng ngaran satus ya rong atus jadi untuk duit patah ngatus patah ngatus terus balik namun kejadiannya khas menimpah mbah wariono seminggu yang lalu ia mengalami kecelakaan akibat jatuh dari sepeda saat mengantar dagangannya kini ia tak bisa beraktifitas seperti biasanya lantaran cedera lengan yang dialaminya mendengar cerita haru kehidupan mbah wariono wali kota semarang henrar prihadi menyambangi kediaman mbah wariono di jalan palir lestar rt4 rw9 nomor 180 kelurahan podorejo ngalian semarang wali kota yang akrab di sapa hendi ini melihat secara langsung kondisi mbah wariono dan proses produksi komponen kenalpot buatan mbah wariono setelah melihat kondisi mbah wariono handi justru merasa simpati karena beliau merupakan sosok yang tidak pernah pantang menyerah, meskipun usianya telah rentak. Nah setelah saya melihat, saya justru simpati sama Mbah Mariano ini, beliau ternyata tidak pantang menyerah. Kita tahu tadi dia punya bengkel buat itu ya, engsel buat nalpot itu, dia tadi cerita sehari dia bisa buat 200, satunya harganya 2000. Jadi sekelas beliau yang sudah sepuh gitu ya, tapi semangatnya luar biasa, itu pasti harus menjadi pelajaran buat kita untuk tidak kenal menyerah, meskipun usia seperti Mbah Mariano itu. Cukup ya? Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, mengatakan Mbah Mariano merupakan sosok panutan dan contoh yang menginspirasi anak-anak muda agar tidak pantang menyerah. Terima kasih penerus melihat beliau yang seperti itu, kita harus tetap semangat dan harus lebih bisa semangat dari Mbah yang kita sepuhutup. Jadi ini adalah panutan, contoh dan penyemangat buat kita semua. Itu tambahan saya ya.